Uh oh Riannya Tergena shadow kill Sekarang dia Di cover lagi Conceal lagi Dan bahkan Pai tidak berhasil menemukan seorang Rian Yang masih menahan juga Flicker Tapi real world manipulation dari seorang Udill ya Flicker buce karena belakang Mesti mencoba untuk dicicil oleh Pai nya Mencoba untuk langsung di shadow kill Tapi masih bisa untuk cabut lagi karena belakang Tidak berhasil menculin Dan bahkan Riannya Oh masih bisa menghilang Tidak menemukan satu target pun disana Dan bahkan Riannya Masih bisa ditahan lagi Dan lagi ini jual beli serangan yang gak berhenti-berhenti Bude Mongstar Tentu Alter Ego mereka sehari kesempatan untuk menang Anggap lini belakang tapi sulit banget Karena posisi dari Onyx War itu perfect Karena bisa nahan frontlinernya kuat Untuk magerin Dan aku takut banget kalau seandainya nanti downing lagnya akan mencuri ke arah Lord Karena Alter Ego Selly Boy mungkin itu berarti-arti Oh itu dia Wuhuhuhu Gila Tapi Buts di area depan dia mencari informasi Dia bisa nahan damage yang besar Semua tortoid polis yang dibuka I'm offended di pop-up Serbite Lance hanya untuk mencicil-cicil saja Tapi energinya saat-saat low Maju ke area depan Tempe Soblet dikeluarkan Drian tertahan Dengan adanya Immortal Ego terbuka sudah Tapi posisi dia masih bisa Masalik mengenai dua member dari Alter Ego Ego ditambah dengan downing lag Membuat satu hilang Immortal Ego masih bisa bertahan Tapi dengan reload polisnya yang dibuka Selly Boy di belakang Oh my god Ini benar-benar seperti game yang kedua Tapi ya jujur aja ya di game ketiga kali ini Alter Ego Esports kalau di drag ke super-super late game Ya mereka susah juga Bahaya Mereka gak punya marksman Gak gak cuma itu pada monster Pick off nya Pick off nya itu adalah winning condition dari Alter Ego Esports Mereka bawa Natalia dari awal Makanya aku udah bilang Natalia Wow Berarti mereka mau main agresif banget Tapi disini dengan deny agresif yang dari Keyboy Bahkan cewek dengan immobilize efeknya Downing lag yang berkali-kali mendapatkan momentum Itu dia Immortal yang pecah Immortality pecah Dan bahkan langsung di shut down Nah itu saja Fataling dikeluarkan Oh my god Mau kemana Nino Tidak ada flicker di shut down Satu persatu dihabiskan Tapi Pai nya masih bisa Poli Sarmun ke arah belakang Miniannya di arah bottom lane Sudah mulai maju juga Harus di finish lagi Tapi kita lihat disini Mau Baytrace 60 detik lagi Baytrace Dua orang tersisa yang masih mencoba untuk ngefend Tidak ada Fataling Tidak ada lagi Source Ultimate Dibalikan lagi keadaannya Digangguin lagi sama seorang Pai Masih mencoba untuk mencuri satu perpobab Yang mungkin didapatkan oleh siapa Oleh seorang Link nya Masih bisa untuk disolong Masih bisa berdapat Pai satu lawan tiga dia gak takut Dia mengusir mundur satu persatu pemain dari Onyx Hisports Onyx akan menjadi kamik mereka Karena Network sudah dipegang oleh Onyx Posisi Alter Ego Juga sulit banget Beberapa kali set up yang mereka lakukan Susah untuk menyentuh damage dealer dari Onyx Hisports Dan aku hanya ingin menanyakan satu hal Kenapa? Alter Ego selalu tidak bisa nge-end gamenya Ketika hanya phase yang tersisa disana FBL season yang kena playoff Bahkan Beberapa kali kita melihat Alter Ego selalu ada dalam game yang seperti ini Mau dipaksa, mau dipaksa split push kayaknya Kita lihat harinya busanya Dan bahkan dipaksa untuk tidak boleh recall Tapi kita disini shadow killnya Wow Sampai ke base Sampai ke base Dan langsung di shut down Oh my lord Kehilangan lord Dan tidak berhasil untuk melakukan split push Teriakan demi teriakan Sudah mulai ada di atas panggung MPL Arena Dan satu menit Satu menit tanpanya Sally Boy Ditambah dengan untuk kali ini Minion yang akan muncul dalam Satu, dua, tiga lord Juga akan berjalan ke bagian mid lane sepertinya Bung Cornet Yes Sudah mulai berjalan Dengan empat orang yang harus men-defense Satu Tanpa Sally Boy Defender Tanpa Sally Boy Tanpa adanya Sally Boy Oh oh Dengan seorang Mino juga Masih ada flicker Masih ada source spell dari tiga orang saja Dan E-Boy Karena Pai tidak ada lagi Peerify Sudah mulai mengamuk disana Lihat langsung hancur Fatalink ya Terkena tiga Langsung baju kanan depan Masih ada wizard transit Tapi tidak bisa menang terlalu lama Hanya satu serangan saja dan mereka berhasil menangkan game-nya Dua, satu Wow What a play Buda Kongstar Wih, epic comeback, legendary comeback, missing comeback Dari tim Onyx Esports di game yang ketiga Onyx Esports Onyx Esports Selalu memberikan kejutan kepada kita tentunya Dengan banyaknya comeback Termasuk dengan game yang kedua dan game yang ketiga Dan bahkan Dengan comeback yang tidak masuk akal Kembali lagi kali ini Onyx Esports Gila, gila Seperti game-game yang selalu mereka dapatkan Dan Servit Lens membuktikan Betul Bahwa dengan game yang pertama mungkin Belum panas Mesin dieselnya belum ready Dan di kedua game yang ketiga Pembuktian bagi Servit Lens Tanpa digantikan oleh Sans Tanpa dengan bergantung pemain Onyx Esports Dengan land up Mereka yang Kokoh layaknya Seperti game yang pertama Sampai dengan game yang ketiga Mereka ternyata benar-benar memberikan Suguhan game terakhir kita dengan sangat amat luar biasa Ya, penutupan match 9 MPL Arena sampai terguncang Karena melihat gimana Kerasnya kedua tim ini Berusaha Memang sulit banget sih Buat Alterigo ketika mereka mau commit Ya, fully commit Dan setelah Onyx berhasil nge-dodge semuanya Gak ada lagi yang bisa mereka lakuin ya Tarik ulur dulu Maju mundur dulu Dan itu momen-momen yang dimaksimalkan oleh tim Onyx Esports Untuk mengejar net worthnya Untuk mengontrol landingnya juga Jadi Ketika gak bisa nge-end Itu kesempatan buat Onyx sih How to end the game Semenjak season yang ke-6 itu yang mungkin akan kita pertanyakan nanti Tapi Kita bakal tanya langsung kepada teman-teman Onyx Esports Host, take it away Silahkan Yes, thank you Dan sekali lagi congratulations buat Onyx Esports Wow Thank you Ada Kayas disini bergabung bersama kita Gimana Kayas gila? Boleh cerita gak tadi Seberapa seru kejadian tadi itu? Seru banget Oh my god Kayasalnya tadi hampir kalah Terus match pertama juga kalah Iya, iya Tapi ternyata di match ketiga ya tadi Di game ketiga ya Iya, di game ketiga Itu tadi ada satu serangan yang begitu luar biasa membalikkan keadaan ya Iya Wow, luar biasa banget Onyx Esports Gimana Kayas sendiri ngeliat pertandingan tadi Kalau boleh dinilai nih 1 sampai 10 ya Serunya seseru berapa nih? 10, seru banget 10, seru banget Luar biasa ya Keren banget itu pastinya Nah Kayas, gimana? Hari ini kan kamu bisa berkesempatan nonton offline nih MPL, ya kan season 9 Secara offline bareng sama teman-teman talent tadi Gimana, boleh cerita gak keseruan yang ada di MPL Arena tadi, di dalam? Seru banget soalnya Tadi kayak bisa teriak-teriak gitu Kalau online kan gak bisa teriak-teriak Oh iya, iya, iya Bener-bener, kalau offline bisa teriak-teriak Bisa seru-seruan gitu ya Iya, seru-seru Nah, buat mungkin teman-teman masih ada kesempatan ya Di playoff kali ya bisa nonton offline ya Bener Keren, keren Nah Kayas, kamu sendiri tadi setelah melihat keseruan tadi ya Kamu mau menyampaikan pesan apa mungkin buat tim kamu Atau mungkin buat teman-teman dari Alter Ego juga Boleh, apa-apa Buat Onyx, selamat udah menang Wih, selamat udah menang Iya Kalau untuk Alter Ego, tetap semangat Tetap semangat Tetap semangat ya Kalau buat teman-teman Sonic yang udah mau mendukung nih Udah dateng juga tadi Makasih teman-teman Sonic, udah dukung terus Onyx Terima kasih Oke, teman-teman Sonic Nah, Kayas kan juga yang voice over ini ya Go Onyx ya Iya kan Mungkin boleh kalian buat menurut-teman kita pengen denger Kayas ngomong Go Onyx Oke, boleh? Silahkan Tapi lemes, gak apa-apa Yang semangat dong, let's go, let's go Sekarang Sekarang, sekarang ditungguin Go Onyx Yeay, Go Onyx Sekali lagi thank you, Kayas Congratulations juga buat Onyx Esports Dan kita balikin lagi ke caster-caster kita Silahkan Go Onyx Itu emang ciri khas ya Jadi lemesnya tuh emang Ngomong Go Onyx-nya kayak gitu Go Onyx Gitu Padahal semangat Semangatnya Kayas begitu memang Beda Sampai jumpa